Halo teman-teman, ketemu lagi barengan gue, Vivid. Sebagai host kalian, dimana lagi kalau bukan di Crypto News Indonesia, di sebuah channel di mana kalian bisa mendapatkan update seputar dunia kripto karansi dan juga blockchain industri. Nah, di video kali ini, guys, gue bakal ngebahas tentang Polkadot nih, guys. Salah satu koin besar gitu ya, yang udah lama banget terpuruk nih, guys. Yang katanya ini siap rally, guys. Seperti apa beritanya? Yuk kita bahas. Setelah terjebak cukup lama, guys, dalam trend turun, Polkadot akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan naik. Polkadot akhirnya berhasil breakout dari pola downtrend yang udah berbulan-bulan menekan harganya. Dari breakout ini, guys, itu ada peluang DOT bisa melanjutkan kenaikan ke level baru. Saat ini Polkadot sudah berada di garis trend turun, yang sebelumnya, guys, itu jadi resisten kuat. Sekarang tantangan berikutnya itu ada di sekitar harga 4 dolaran. Kalau DOT berhasil melewati resisten ini, guys, itu target selanjutnya ada di sekitar 6 dolaran. Yang berarti DOT ini bisa naik sekitar 49% dari level saat ini. Tapi nih, guys, supaya bisa mencapai target ini, Polkadot harus terus bertahan di atas support 4,9 dolaran dan juga mencapai momentum bulisnya, guys. Kalau kita lihat dari indikator teknis di chart harian, DOT tunjukin sinyal kuat buat bulis. Ada crossover antara moving average 9 hari dan 21 hari yang biasanya jadi tanda awal buat pergeseran trend naik. Nah, ini itu, guys, bisa menarik lebih banyak pembeli untuk masuk. Selain itu, indikator average true range atau ETR ada di adult.197 yang cukup rendah. Biasanya ETR rendah ini nunjukin kalau harga bersiap untuk bergerak besar. Ini bisa jadi bulis, guys, kalau momentumnya tetap ada. Nggak cuma dari sisi teknis, minat sosial buat Polkadot itu juga meningkat, guys. Sosial dominance dari DOT ini, guys, itu sudah mencapai 0,355%. Artinya, guys, perhatian orang ke Polkadot ini lagi naik. Kalau minat ini bertahan, guys, itu biasanya akan lebih banyak tekanan beli. Selain itu, guys, DOT ini juga punya skor aktivitas pengembangan yang kuat. di angka 72.10. Ini berarti, guys, pengembangnya atau developernya itu aktif banget bikin update. Bikin investor makin percaya buat pertumbuhan jangka panjang, guys. Dengan sinyal teknis yang kuat, minat sosial yang naik, dan juga pengembang yang aktif, masa depan dari Polkadot ini, guys, kelihatannya cerah, nih. Jadi, kalau Polkadot ini bisa bertahan di level yang sekarang, nih, guys, itu bukan nggak mungkin kalau Polkadot ini bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, apakah Polkadot ini ke depan bakal terus rally, nih, guys? Yuk, kita tunggu aja. Nah, selain berita tentang Polkadot tadi, guys, di video kali ini gue juga bakal ngebahas tentang salah satu meme coin dan update-nya dari program pre-sale mereka, ya, guys, yaitu Crypto All Stars. Seperti apa update-nya? Yuk, kita langsung aja cek ke situs mereka. Nah, kalau kita lihat langsung dari situsnya, nih, guys, di CryptoAllstars.io, ini, guys, mereka ini sedang menjalankan projek pre-sale mereka, gitu, ya, guys, yang di mana mereka ini berhasil, nih, mengumpulkan dana pre-sale itu sekitar 3 juta dolar lebih, nih, guys. Nah, di mana kalau kalian itu belum ikutan pre-sale-nya sebelumnya, kalian bisa ikut dengan harga yang sekarang, karena projek pre-sale dari Crypto All Stars ini itu menaikkan harganya secara bertahap, guys. Kalian bisa langsung aja di sini ada buy with crypto, gitu, ya. Di sini kalian bisa hubungkan dompet di sini dengan base wallet, metamask, dan juga dengan coin base wallet, guys. Nah, selain bisa dibeli dengan crypto, nih, guys, mereka juga bisa dibeli dengan credit card, nih, guys. Nah, kalian bisa langsung aja cek ke situs mereka di CryptoAllstars.io. Nah, buat kalian-kalian semua yang belum nonton video-video sebelumnya, nih, gue jelasin sedikit aja, nih, guys, tentang Crypto All Stars. Apa sih meme coin Crypto All Stars itu? Nah, kalau kita lihat dari situs mereka, nih, Crypto All Stars ini punya sebuah projek di mana ini adalah projeknya itu staking terpadu, ya. Pertama di dunia, nih, guys. Di mana mereka punya namanya protokol meme vault yang revolusioner, yang memungkinkan staking coin meme multi-token atau multi-rantai, guys. Multi-chain, gitu, ya, guys. Bisa di semua jaringan, gitu, guys. Singkatnya, ini berarti bahwa semua pemegang coin meme teratas di seluruh dunia, itu disatukan di bawah satu payung untuk men-staking token mereka, diberi insentif dan imbalan karena memegang stars, yang merupakan sumber kehidupan dari platform ini, guys. Selanjutnya, kalian juga bisa lihat di sini ada roadmap-nya, gitu, ya, guys. Di sini, roadmap mereka tuh ada pre-sale, kemudian peluncuran token stars, kemudian ada membuka default, ya, atau platform staking mereka tadi, gitu, ya, guys. Itu namanya default atau the meme vault, gitu, guys. Nah, di sini kalian juga bisa lihat token omik mereka untuk melihat bagaimana pembagian dari pasokan tokens-nya ini, ya, guys. Kalian bisa lihat langsung ke situs mereka di cryptoallstars.io untuk melihat bagaimana pembagian dari token omik dari proyek ini, guys. Yaitu 20% untuk pre-sale, 25% untuk pre-sale staking, 20% untuk pemasaran, 10% untuk checks dan deks. Nah, berarti mereka ke depannya bakal mendistribusikan equity mereka, yaitu ke checks dan juga deks, guys. Selanjutnya 25% untuk ekosistem meme vault-nya tuh, berarti untuk reward dari staking meme coin teratas tadi, guys, gitu, ya. Nah, selanjutnya kalian juga bisa melihat white paper mereka di sini, yang sudah tersemat juga di cryptoallstars.io untuk melihat bagaimana detail dari proyek ini, guys. Kalian bisa baca-baca sendiri, ya, guys, bagaimana white paper dari proyek ini, guys. Nah, selanjutnya kalian juga bisa melihat audit mereka, nih, guys. Nah, kalau kita lihat audit mereka, nih, guys, cryptoallstars ini audit-nya dia menggunakan solid proof, kalian bisa baca-baca langsung untuk melihat bagaimana tingkat keamanan dari proyek yang satu ini untuk menambah keyakinan kalian, gitu, ya, dalam mengikuti proyek satu ini, guys. Jadi, kalian bisa baca-baca langsung bagaimana audit dari proyek cryptoallstars ini. Nah, selanjutnya kita bisa juga lihat proyek staking mereka, guys, di mana untuk estimasi reward-nya ini sudah ratusan persen dan untuk total staking pool-nya ini sudah 1,5 miliar lebih stars yang di staking di sini, gitu, ya, guys, dari pool, guys. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa baca-baca sendiri aja langsung, guys, ke cryptoallstars.io, itu, ya, guys, untuk melihat bagaimana proyek ini berjalan, bagaimana staking-nya, whitepaper-nya, semua kalian sudah lengkap banget, nih, situsnya. Sudah tersama di situsnya, kalian bisa langsung aja cek ke situs mereka di cryptoallstars.io untuk melihat bagaimana detail dari proyek ini. Selanjutnya kita bisa lihat juga di X mereka ini, guys, untuk melihat bagaimana keaktifan dari developer mereka ini dalam memarketingkan proyek-nya, gitu, ya, guys. Nah, jadi kalau kita lihat dari X-nya atau Twitter-nya ini, developer mereka cukup aktif dalam memarketingkan proyek ini, guys. Jadi, kalian bisa langsung aja cek ke X mereka untuk melihat bagaimana developer dan juga komunitasnya itu berinteraksi, gitu, ya, di setiap tweet-tweet mereka ini. Nah, setelah X-nya kita juga bisa lihat ke telegram mereka yang sudah tersemat di situs mereka juga, guys, di cryptoallstars.io, gitu, ya, untuk melihat bagaimana keaktifan dari komunitas mereka ini, ya, dalam bertumbuh, nih, guys. Di cryptoallstars portal, gitu, ya, guys. Kalau dilihat di sini, subscriber-nya juga udah ribuan, nih, guys, untuk kalian bisa melihat bagaimana keaktifan dari komunitasnya dan juga kalian bisa melihat bagaimana komunitas ini yang terus bertumbuh, guys. Nah, mungkin cukup sekian, guys, untuk video kali ini. Jangan lupa untuk selalu manage keuangan kalian dengan baik karena kendali keuangan tetap ada di tangan kalian. Jangan lupa juga untuk selalukan dior atau do your own research karena kalian wajib untuk meresearch, meneliti, dan menganalisa setiap projek-projek kripto dan juga aset-aset kripto yang bakal kalian ikuti, kalian beli, dan kalian investasikan. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.